Pada suatu ketika terjadi kebakaran hutan, api pun merambat ke padang rumput. Hewan-hewan yang ada di sana berusaha menyelamatkan diri. Mengerikan sekali ya dampak dari kebakaran di padang rumput. Kepulauan asap yang menjulang ke langit mengundang buru ini untuk mendekat. Uniknya, burung ini menuju lokasi kebakaran untuk memangsa hewan-hewan kecil yang terbakar dan melarikan diri dari api. Kok ada ya burung kayak gitu? Burung apa sih? Hari ini kita akan bahas fakta unik burung marabou. Bentuk kepala dan gerak gerik burung ini mengingatkan kita pada karakter yang satu ini. Iya ya, kepalanya dilihat dari sudut manapun tetap jelek. Burung marabou merupakan burung terjelek di dunia. Memang cocok sih julukannya. Tak hanya itu, keanehan lain dari burung marabou adalah memiliki gelambir yang memanjang di leher burung tersebut. Gunda legandul ya, apa sih fungsinya? Fungsi gelambir pada burung marabou adalah untuk menarik pasangan dan mengeluarkan suara-suara yang khas. Sebesar apa sih burung ini? Kayaknya tinggi banget. Tinggi burung marabou bisa mencapai 1,5 meter dan beratnya bisa mencapai 8 kilogram. Burung ini tersebar hampir di seluruh dunia Afrika. Pada dasarnya, burung marabou masih kerabat dekat burung bangau. Pantesan posturnya mirip, terutama kakinya yang panjang dan ramping. Meskipun burung marabou terlihat aneh, tetapi burung ini merupakan burung yang suka berkelompok. Terkadang, burung ini juga berbaur dengan burung lain. Dan tentunya untuk mencari keuntungan. Ternyata kumpul dengan burung pemakan bangkai ya. Tujuannya apa sih? Burung marabou termasuk burung pemakan bangkai. Burung ini sering memakan bangkai yang mereka jumpai. Burung ini sering terbang mencari kawanan burung nasar yang sedang makan bangkai. Oh, sama-sama pemakan bangkai. Mirip sih bagian kepalanya, sama-sama gundul. Burung marabou sangat pandai beradaptasi. Ketika musim kemarau panjang dan sungai mulai mengering, banyak hewan yang kesulitan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Momen ini dimanfaatkan oleh burung marabou untuk bertahan hidup. Selain beradaptasi dengan cuaca, burung marabou juga beradaptasi dengan manusia. Saat hewan lain kesulitan mencari makan, burung marabou akan mendatangi tempat pembuangan sampah untuk mengais makanan. Kalau dipikir-pikir burung jelek ini kejam ya. Saat ada bencana, justru dimanfaatkan burung ini. Ibarat manusia, dia itu psikopat. Walaupun bentuk dan perilaku burung ini sangat jelek, akan tetapi burung ini merupakan hewan yang setia dengan pasangannya. Burung aneh, tapi romantis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen channel Hulai Hulik. Membahas semua yang unik-unik. Bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe, share, dan subscribe, share, dan subscribe, share, dan subscribe, 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 dan subscribe,